hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya ya betul saya seorang TKI yang bekerja di Malaysia saat ini oke sebelumnya bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya subscribe itu gampang gratis tau oke teman teman sesuai janji saya di video sebelumnya hari ini saya ingin memberi tau kalian sedikit informasi seperti apa pelanggan atau customer yang biasa kita datangi rumahnya itu yang biasa kita masuki yang biasa kita lakukan service atau service pembersihan atau cleaning service sebelum lanjut ke videonya saya akan memberi tau kalau di Malaysia ditambah lagi lockdownnya 4 minggu 4 minggu 4 minggu sampai bulan juni tanggal 6 ya tanggal 6 kalau tak salah dan tapi selama bersarat yang artinya kita masih boleh melakukan kegiatan atau bekerja di luar rumah tapi harus menggunakan izin atau surat dari kerajaan dari kerajaan dan semalam kita saya sebagai pekerja asing sudah mengisi borang formulir formulir sebagai tanda saya izin bekerja selama lockdown ini dan formulirnya seperti ini seperti ini itu adalah borang dari atau formulir dari kerajaan yang wajib kita isi sesuai dengan identitas kita berdasarkan paspor permit itu adalah izin tinggal kita email kita nomor telepon kita alamat kita saat ini dan tempat kita bekerja saat ini itu semua diisi data-datanya lengkap itu secara online ini adalah cleaning service cleaning service yang bekerja dari pintu ke pintu bukan cleaning service yang berada di hotel rumah sakit klinik atau lain sebagainya cleaning service saya ini cleaning service yang dari pintu ke pintu yang artinya saya dalam satu hari bekerja kadang ada satu rumah kadang ada satu rumah full satu hari dengan orang yang sama tapi ada juga dalam satu hari ada dua customer yang saya datangi dengan orang juga yang berbeda setiap hari itu tidak bekerja dalam satu tempat artinya saya dalam satu hari bisa dua tiga rumah berpindah tempat dan selama berpindah-pindah itu kita jaraknya tidak dekat teman-teman ada kan di satu video yang kemarin itu saya buat jaraknya itu kadang kita tembus 10 menit menggunakan mobil istilahnya kita dijemput sama driver kita dari ofis memang yang khusus untuk untuk antar jemput kita pekerja dari mengantar kita sampai mengambil kita mengantar lagi ke rumah kedua dan seterusnya seperti itu sampai kita pulang balik sampai kita kembali ke rumah dengan selamat oke ada empat macam empat macam atau empat jenis atau empat etnis budaya customer yang biasanya kita hadapi atau yang biasanya kita masuki rumahnya setiap hari yang pertama yang pertama yang pertama ialah orang Melayu orang Melayu itu kalau biasa kita sebut orang Muslim orang Melayu itu biasa menggunakan bahasa Melayu bahasa asli Malaysia bahasa kebangsaan Malaysia itu adalah bahasa mereka sehari-hari termasuk berbicara dengan dengan kita sebagai pekerja atau sebagai pelindungi service kita yang datang membersihkan rumahnya itu mereka berbicara dengan kita menggunakan bahasa Melayu dan mereka orangnya rata-rata Alhamdulillah semuanya baik kalau kita bekerja dengan betul-betul dengan sungguh-sungguh mereka pun jauh lebih baik dan jauh lebih sayang sama kita dan akan menghargai kita bukan salah istilahnya pembantu babu atau hanya bekerja saja tidak mereka menganggap kita sudah seperti saudara apalagi kalau kita biasa masuk ke rumahnya biasa membersihkan rumahnya mereka akan jauh lebih sayang dengan kita jauh lebih menghargai kita dan banyak hal-hal yang mereka lakukan untuk kita selain kita hanya datang bekerja untuk mereka atau membersihkan rumah mereka atau memberikan pelayanan service untuk mereka mereka pun melakukan timbal balik kepada kita ya walaupun tidak sebesar apapun tapi mereka itu kadang memberi kita makanan memberi kita barang-barang dapat tips dan itu alhamdulillah bagi kita memang alhamdulillah lah karena kita menghadapi berbagai macam bentuk customer mau tidak mau kita harus memang betul-betul memiliki sifat yang yang istilahnya orang lain semua orang itu boleh suka dengan yang kedua yang kedua yang kedua customer kita dari etnis Cina atau budaya Cina dan itu adalah mayoritas customer kita atau pelanggan kita yang paling banyak itu adalah orang Cina itu saya jujur itu orang Cina dan Cina disini itu ada dua macam yang saya tahu lah kalau Cina asli yang datang dari Cina itu mereka tidak bisa berbahasa Melayu atau berbahasa Malaysia mereka hanya bisa menggunakan bahasa Cina mereka sendiri kalau Cina yang datang dari negeri Cina itu tapi kalau memang Cina yang memang sudah lahir besar dan tinggal di Malaysia mereka menggunakan bahasa Cina keseharian mereka dengan family mereka dengan keluarga mereka atau dengan kawan-kawan mereka baik itu di tempat kerja mereka ataupun di rumah mereka tapi kalau dengan berbicara dengan kita atau saya atau kami sebagai pekerja mereka menggunakan bahasa Melayu walaupun bahasa Melayunya istilahnya kita itu mendok masih terbata-bata Melayunya tidak fasi betul banyak kata yang lompat sana lompat sini mau tidak mau kita pun paham-paham karena mereka kan tidak menggunakan bahasa Melayu setiap harinya keseharian mereka di rumah mereka menggunakan bahasa Cina mereka dan mereka pun orangnya pun baik-baik ramah-ramah entah itu dari anti uncle mem se amoy aboy banyak customer Cina itu dari kalangan mereka itu atau usia-usia seperti mereka itu rata-ratanya semua baik mereka memiliki sifat yang betul-betul memang menganggap kita ini pekerja tapi masih menghargai kita dan masih menghormati kita dengan sewajarnya pada intinya teman-teman kalau kita baik kita rajin bekerja rajin semuanya serba semuanya misya Allah customer itu akan suka dengan kita jangan lupa tersenyum tersenyum yang ketiga orang India orang India orang India itu macam-macam macam-macam satu macam saja sebenarnya tapi orang India itu jarang menggunakan bahasa Melayu walaupun dengan kita sebagai pekerja yang datang ke rumahnya itu mereka jarang menggunakan bahasa Melayu mereka biasanya menggunakan bahasa Inggris dan keseharian mereka hanya menggunakan bahasa Inggris dan bahasa India saja mereka tidak menggunakan bahasa Melayu kecuali mereka berbicara dengan orang Melayu atau orang Cina kadang orang Cina pun mereka menggunakan bahasa Inggris saja dan sesama orang Melayu pun mereka biasa menggunakan bahasa Inggris dan kalau dengan kita atau saya sebagai pekerja mau tidak mau mereka harus menggunakan bahasa Melayu karena saya tidak paham bahasa Inggris satu kata dua kata saya masih boleh paham lah tapi kalau sudah sepanjang jalan raya minta maaf saya tidak pandai tidak pintar oke mereka seperti itu juga kalau kita baik kita datang bekerja sungguh-sungguh mereka pun akan baik dan itulah orang India dan yang keempat biasa kita sebut Mak Saleh Mak Saleh itu istilahnya disini itu seperti orang Amerika orang Jerman atau orang-orang negara lain lah negara luar yang datang atau hanya untuk datang bekerja disini ataupun menikah dengan orang Melayu atau menikah dengan orang Cina orang India datang ke Malaysia kita sebut Mak Saleh kalian tahu kalau orang Amerika orang Jerman orang-orang luar negeri sana sama sekali tidak bisa menggunakan bahasa Melayu dan kalian tahu apa yang terjadi kasih tunjuk kalau kita masuk ke rumahnya kita masuk kita datang mereka hanya bisa menggunakan bahasa Inggris saja tidak ada bahasa Melayu yang kalaupun sudah bisa bahasa Melayu itu orang yang sudah tinggal di Malaysia ini di atas 2-3 tahun atau lamanya tapi kalau masih baru dalam 1 tahun atau 2-3 bulan itu jangan harap mereka hanya bisa menggunakan bahasa Inggris dan mau tidak mau mereka akan berbicara A, B, C, D pakai bahasa Inggris bekerja karena mereka ingin kita melakukan pelayanan servis atau kebersihan atau membersihkan rumah mereka ya mau tidak mau apa yang mereka guna apa yang mereka bicara dengan berbicara bahasa Inggris itu saya pun sudah paham apa yang mereka mau mereka berbicara sambil menunjukkan apa yang mereka mau apa yang saya harus kerjakan apa yang mereka inginkan jadi saya sudah paham betul apa yang diinginkan customer itu bagaimana teman-teman paham tidak apa yang saya jelaskan saya hanya ingin menjelaskan kepada kalian 4 macam customer itu yang biasanya kita hadapi atau kita bertemu kita setiap hari dan mereka rata-rata baik dengan kita kalau kita baik terhadap mereka mereka pun baik setiap perbuatan pasti ada timbal baliknya sesuai dengan apa yang kita buat dan apa yang kita kerjakan itu saja intinya oke nanti di next video saya akan buat video bagaimana cara kita masuk ke rumah customer menyapa customer apa saja yang kita apa saja yang kita lakukan dengan mereka komunikasi kita seperti apa dengan mereka di next video saya akan bagitahu ya teman-teman oke teman-teman terima kasih sudah menonton video saya jangan lupa like comment subscribe and share video saya sebanyak-banyaknya dan jangan lupa subscribe ya teman-teman subscribe 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 itu gratis teman-teman betul karena dengan subscribe kalian saya akan makin semangat membuat video dan sampai jumpa dulu sampai jumpa di next video bye-bye wassalamualaikum wb terima kasih Terima kasih.